Halo teman-teman saat ini saya mau pasang saringan udara ya Nah ini saringan udara punya nya vario ya vario saya vario 125 ini saya baru beli ya ada rencana mau saya pasang ini saringannya ya saringan original ya punyanya AHM ini ya punyanya AHM original modelnya kayak sini ya ini kita pasang di sini ya Nah kita pasang di sini di ada terusnya ISP ini ya exchange dan smart power lainnya kita pasang di sini ya ini ya untuk saringan udaranya ah yuk kita lihat ya gimana pemasangannya tonton terus ya Andre widi 99t explore jangan lupa bantu subscribe like comment dan share ya temennya ya kita lanjut ya kita siapkan dulu gunting ya kita gunting dulu aja ini biar bisa enggak hanya kita gunting aja kita buka kita keluarkan ya banyak saya beli baru temen ya Rp55.000 saya beli original Honda original Honda saya beli ini teman-teman ya salingannya ya Rp55.000 ya Nah ini masih bagus ya masih mulus ya ada tulisannya Honda ya ini ya jangan bersihkan filter air cleaner ganti sesuai jadwal jadi enggak boleh dibersihkan ini enggak boleh dibersihkan jadi harus diganti teman-teman ya harus diganti seperti ini modelnya kita pasang ya Nah kita kami sebentar saya ambil nah kursi dulu kursi kecil hanya untuk masang kita pasang saringannya ya kita buka dulu ya kita buka dulu baut-bautnya ini kita sediakan openg kayak gini ya opengnya yang pucuknya kecil kayak gini ya jangan yang pucuknya besar ya pucuknya besar enggak susah kita bongkar kita buka bautnya kalau anda salah ada satu dua tiga empat lima enam ada enam kok enggak salah temennya satu kita bongkar dua baut kedua buat kedua kita lepas buat ketiga ini ada disini agak susah ini ini butuh agak panjang nah sini wah ini agak susah ini disini kita coba yang lainnya kita buka yang bagian sini dulu ini keempat atau tempat lima enam tujuh ada tujuh baut temen-temen ini ada baut lagi di bawah sini nah ini ada baut tujuh baut ya eh tujuh skrup bukan baut skrup ini tujuh skrup nah ini ya tinggal bagian sini ya ini sebentar pak susah ini gimana enak ini buka yang sebelah sini ini wah ini kita ganti obeng ya ganti obeng ya ganti obeng temen-obeng ya temen-obeng ya jadi agak susah ini kita pakai baut obeng yang lain ya ini kayak gini ya kita buka ya nah agak susah ini temen-temen karena ini ini kecil ya apa namanya nah ini pucuknya ini harus kecil temen-temen ya kalau pucuknya besar atau agak susah karena ini obengnya nah ini bisa yuk kita buka ya wah bisa temen-temen ini akhirnya bisa ya ini ya ada bautnya ada 1 2 3 4 5 6 7 7 baut temen-temen ya eh 7 skrup bukan baut 7 skrup ini udah lepas ya tinggal kita pasangnya aja kita pakai tangan agaknya bisa udah nah udah lepas ini temen-temen ya sudah lepas ya nah ini kayak gini ini iya ini yang lama ya saringan udara punya saya yang lama ya ini kayaknya sudah uli udah penuh uli temen-temen ya saya pernah bukanya udah penuh uli ya hahaha yang sudah kewaktinya ganti ya ini temen-temen nah kayak gini ya water banget ya bener-bener water bentuknya kayak gini ya sudah letak letak gini ya ini punya aspira ya saya beli waktu itu saya ganti aspira punya aspira pentingnya sama aja sih harganya cuma kalau aspira lebih murah dikit gitu aja loh ini kotor banget temen-temen ya hahaha nah ini dalemannya kayak gini ya bener-bener kotor banget ini kok bisa sih dibersihkan ya temen-temen ini kayak ada uli-ulinya disini ya nah ini kita bersihkan aja habis ini ya tapi kita pasang lagi saya bersihkan dulu temen-temen ya nah ini gak pakai apa enaknya nah kita bersihkan pakai sabun dan dalemannya lumayan kotor ini ya kayak gini temen-temen dalemannya saringan udara pario 125 ya nah ini kayak gini temen-temen yuk coba saya bersihkan pakai sabun dulu nanti pas sudah saya bersihkan saya pasang lagi ya nah kayak gini ini cara membukanya temen-temen ya cara membuka eh saringan udara ya saring-saring udara kayak gini ya saringan udara vario 125 nah ini temen-temen ya kayak gini ya jadi dia ada lapis nah ini masuk ya udara masuk dari sini udaranya masuk dari sini masuk ke sini dia langsung masuk ke sini ya nah disaring ya disaring ya disaring sama ini disaring sama filter ini nah disaring sama filter dia baru masuk ke pembakaran ya ke pembakaran ya ini ini inletnya ke pembakaran ya untuk pembakaran jadi harus bersih bener-bener bersih ya seperti itu ya temen-temen ini dalemannya nah coba saya bersihkan dulu ya nah kayak gimana yuk bentar lagi kita lanjut ya nah saya bersihkan dulu eh saringannya setelah itu kita pasang lagi ya setelah kita pasang lagi nah udah selesai ya temen-temen cuma itu aja ya prosesnya gampang banget ya yuk kita bersihkan dulu ya saya tutup dulu ya videonya setelah nanti proses masangan saya lanjutkan ya ini harus dibersihkan temen-temen ya karena kotor banget ya ini bener-bener kotor banget debunya kayak gini ya wah ini ini harus kita sabun aja ya kita sabun biar bersih karena kayak gini ya temen-temen ya ngetrol banget ngetrol banget ya nah kayak gini wah ini sebenarnya kini posisinya gini ya tuh ngetrol sudah kayak berul ada uli-ulinya ya waduh macam-macam waduh itu kayak gini modelnya kotor banget gak pernah saya servis dan ini ini biasa servis sendiri ya sebisa mungkin kalau itu keberes pengkel resmi itu biasanya kalau saya ada ya keluar ya kalau selamat tidak ada keluar yang saya pakai aja mungkin hanya servis-servis kecil gitu kayak CVT gitu nggak harus keberes ya kalau untuk injeksinya mungkin ini kita 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 coba bersihkan ya ini 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 pakai skater ya apakah kita pakai sabburi kita bersihkan coba pakai sabburi pakai sabburi cukup kita masukkan air pakai sabburi pakai sabburi pakai sabburi pakai sabburi cukup seperti ini aja temen-temen ya kak pakai sabburi kita pakai sabburi pakai sabburi banyak semacam kayak aneh ya potoran campur uli ya potoran campur uli yang kayak gini ya Nah kita bisa berbeda ini cukup ya ini biar bersih kelihatan ya teman-teman ya mungkin teman-teman kelihatan ya ini kita bisa pakai sabun cara konversialnya manual pak seperti cukup sabun sama sikatnya kita bikin ini tidak ada udara masuk air masuk ya ini cepet lumayan ngetrol ketemu ya karena sudah lama banget tidak pernah saya bersihkan bersihkan ya prosesnya kayak gini proses membersihannya gampang-gampang susah sebenarnya temennya gak susah ya gampang juga karena perawatan sepeda itu rutin tuh wajib ya biar sepeda kita awet ya karena beli sepeda baru juga mahal ya pasti mahal harganya sekarang di atas 20 juta kalau seperti vario kayak gini ya vario baru itu 20 berapa 21 berapa ya sekarang 21-22 tipe yang biasa punya saya ini tipe ISS temen-temen tapi SS lebih mahal ya lebih mahal sedikit mengselisih dari 700-800 hampir 1 juta lah selisihnya ini temen-temen selesai ini cara pembersihannya ya udah selesai kita bersihkan lagi sudah saya cuci ya sudah saya bersihkan udah bersih uli-ulinya sudah nggak ada ya tinggal kita lapih aja nah ini juga pakaian tutupnya ya sudah saya bersihkan saya kosong pakai sikat gigi ya udah bersih sih kenceng nggak ada nggak ada debunya sama sekali ya Hai kayak gini nanti tinggal kita pasang ya Nah ini ya saringan udaranya kita pasang kita lapih dulu ya kita lapih dulu baru kita pasang kayak gini temen-temen ya cara bersihkan sarang ganti dan bersihkan saringan udara vario ya 125-150 sama aja ya ini temen-temen ya dalamnya kayak gini ya temen-temen nah ini ya jadi antara ini di dibatasi sekat sama ini sarang udara nanti masuk ke sini ya seperti itu ya fungsinya saringan udaranya ya ya yuk kita lanjut ke saya lap 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 dulu nanti masanya kita video lagi ya kita lanjutkan sedang saya bersihkan ya Nah sudah saya lapih dan lumayan bersih yuk kita pasang ya nah kayak gimana pemasangnya sama ya sama kayak kita bongkar tadi nah ini ada bisa dilepas ya temen-temen ya nah ini kayak gini bisa dilepas ya kita pasang ya Nah ini masih lumayan lah udah bersih lah setidaknya dari debu-debu yang nempel bener-bener sudah bersih ya kita pasang nah gini temen-temen ya kita pasang kayak gini kita pasang nah ini tinggal kita pasang saringannya ini saringan udaranya ya temen-temen nah masaknya nah seperti ini ya menghadapnya kayak gini nah gini temen-temen ya ah udah udah ini udah terpasang pasang temen-temen ya taringan udaranya udah kita pasang nah seperti ini ya sesuai bentuknya ya kayak gini ya sesuai bentuknya ini sesuai bentuknya kayak gini kita pasang nah gini ya udah selesai temen-temen tinggal kita pasang ke bodi motor ya kayak saringan udara yang ada di eh sepeda varianya nah kita udah selesai dalamnya pemasangan nih eh ini tinggal kita baut ya kita baut satu ya ini temen-temen ya sudah selesai pemasangannya sudah selesai temen-temen ya sudah dan yang temen-temen ya ini tetap pasang baut tujuh-tujuh nya sudah selesai ya seperti itu temen-temen ya untuk membersihkan dan mengganti saringan udara ya saringan udara vario 125 maupun terima kasih temen-temen ya sudah menonton video saya jangan lupa bantu subscribe ya bantu subscribe like comment dan share ya terima kasih sampai jumpa di video saya berikutnya terima kasih